Saya kasihkai seluruh wali murid penerima PIP dan juga adik-adik yang ikut hadir. Saya panggilnya biasanya Cak Anbuji atau Cakci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini serta siswa bernuati merupakan anak-anak generasi yang akan datang. Terutama siswa-siswanya yang telah mendapat program PIP. Anak-anak semuanya ini menjadi anak yang cukup pintar, cukup cerdas dan bisa memberikan suatu motivasi kepada teman satu dan yang lainnya untuk berpikir objektif. Untuk berpikir rasional sebagai generasi-generasi Z yang kalian alami ini tidak lepas dari media sosial, tidak lepas dari sosmed. Oleh karena itu untuk mencermati itu semua harus pakai pikiran yang cerdas. Pikiran yang benar-benar bisa menjaring dan menyaring informasi apa yang kalian lihat itu benar-benar kalian bisa membandingkan antara satu dan lainnya. Saya mau ada pertanyaan ya kepada anak-anakku semuanya. Kalau bisa nanti saya kasih hadiah. Siapa yang tahu kegunaan asam sulfat? Salah satu disini, salah satu disini. Tiga anak, tiga anak, tiga anak. Tiga anak, begini. Berdiri disini. Namanya siapa kamu? Dhanisama Maun, dari kelas 8A. Kelas 8A. Kamu siapa? Kiyo Azara Fendi dari kelas 7C. 7C. Kamu? Mohon-Mohon, dari prosesnya dari kelas 7C. Tadi saya menanyakan, kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan baterai. Apa lagi? Kamu tahu apa lagi? Enggak tahu, cuma ada. Yang kamu tahu lainnya? Asam sulfat tahu lah, selain untuk membuat bahan baku baterai. Yang lainnya? Tahu enggak? Sebagai proses penghilangan bisa. Sebagai proses penghilangan betul. Tangguh molestekli loh. Yang lebih bahaya lagi adalah, asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom. Bahan bom. Itu bahaya enggak? Bahaya. Bahaya enggak, Bu? Nah, kalau asam sulfat itu kegunaannya jelas. Tadi dijelaskan kepada siswa-siswa, ini adalah sebagai bahan baku jar kimia. Di sini ada ibu yang mengandung, ada enggak? Ada enggak ibu yang mengandung? Enggak enggak? Ibu muda hamil? Enggak enggak enggak. Saya mau tanya. Ada yang belakang? Di sini, Bu. Kalau untuk ibu mengandung, itu namanya asam apa? Asam pola. Asam apa, Bu? Asam pola. Bukan entah mas Kere ya? Mas Kere bukan? Kalau sama ibu mengandung ini, ini biasanya namanya asam apa? Asam pola. Asam pola. Tahu kegunaan asam pola? Siap tahu. Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin, sedang di otak, kembang, kembang, kembang. Keputangan untuk murid-murid baru mawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulpar, dan ini ya, Bu, Pak? Dan ini ya, Bu, Bu? Tembak, tembak. Modar. Oke. Semuanya anak-anak pintar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegunaan asam sulfat pun. Asam sulfat pun. Mereka tahu ya? SMA ya? Oh, SMP. Oh, sorry, SMP ya? Kalian nama SMP juga? SMP. Ngerti loh SMP ya? Ya, lo. Ya, lo hati ya. Lainnya baru lo hati ya? Jadi bisa membedakan antara asam sulfat dan asam polkar. Oh, jok niru ya? Karena mereka mendap, bisa menjawab pertanyaan saya, tak kayak ya dia. Ibu juga dapat. Kok beli susu, Bu, ya? Susu itu termasuk, apa asam apa? Asam polkar. Saya, saya, beli abang atau beli biru? Aku, beli abang, enggak? Eh? Apa bu? Apa beli biru, beli dua? Jok, beli abang, enggak? Beli abang, enggak? Beli abang, enggak? Surat, habis. On, on, on. Tuh. Tuh, main gitar. Ini biasanya kayak gitar, ya? Amu? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, uangnya, buat beli susu, ya? Enggak usah, enggak usah susu gratisan, ya? Enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah. Oke, ya. Ya udah, anak-anak pinter. Ya udah, anak-anak, NHPG. good, ya. ��